Intro Ya sosok yang satu ini sudah tidak asing lagi di dunia musik tanah air Jadi selain di atas panggung sebagai session player dari beberapa musisi Seperti Agnes Monika, Glenn Fredly, The Groove dan lain sebagainya Dia juga andil dapur musik sebagai musik arranger Nah tidak hanya sampai di situ, baru-baru ini namanya melejit Dan karena dia terlibat dalam ajang Asian Games 2018 di pembukaan dan penutupannya Lalu siapakah sosok inspiratif saya hari ini? Itulah People and Inspiration bersama Ronald Steven Intro Perjalanan karir bermusik sosok yang satu ini sangat gemilang Di rentang waktu yang belum terlalu panjang Ronald Steven mampu membuktikan bahwa ia adalah musisi berkualitas Yang kerja kerasnya mampu membawa dirinya jadi salah satu aktor utama Di balik kemegahan opening dan closing ceremony Asian Games 2018 Bahkan ia menjadi ujung tombak dalam terciptanya aransemen musik yang indah Lewat perannya sebagai musik director Namun dibalik kecintaannya di dunia musik Ronald Steven memiliki misi tersendiri Ia ingin menginspirasi banyak orang dengan karya yang telah dibuatnya Ia juga telah menjadi bukti bahwa pekerjaan di bidang musik juga merupakan passionnya Tetap bisa membuat hidupnya berkecukupan secara finansial Asal tahu cara yang tepat untuk menjalaninya Ronald Steven Apa kapan men? Waduh sibuk banget nih bisa di interrupt dikit? Silahkan Oke sip, saya ngobrol dulu sama Ronald Jadi awalnya kenal musik dari siapa nih? Apakah turunan, keluarga mungkin ada yang seniman, musisi gitu? Enggak sih, keluarga saya gak ada yang main musik dan mungkin gak ada yang ngerti musik gitu Ngerti industri musik, pekerjaan musik itu seperti apa mereka gak ada yang tahu, gak ada yang pernah di situ Cuman jatuh cinta main musik tuh gara-gara sebenarnya di gereja Jadi orang tua tuh demen banget Kalau saya pelayanan gitu main musik Dulu saya main piano di gereja gitu, main di sekolah minggu gitu Nah sejak saat itu kayak wah ini menarik banget ya gitu Yaudah dari situ lah, dari situ mulai berkembang-berkembang-berkembang akhirnya kesini gitu Sehingga ceritanya begitu Berarti kalau misalnya untuk background edukasinya gimana? Apakah lu kuliah di musik juga atau seperti apa? Enggak sih, sebenarnya gue lulusan advertising Advertising? Jadi gue saat jalan advertising, dulunya malah sempet satu tahun belajar IT Karena keteritarikan gue sama gadget staff gitu Kayak wah ini bisa mendekatkan gue sama ini gadget nih Tapi ternyata bikin gue gak bisa main musik Karena kan dulu ada pelajaran fisikanya, terus ada labnya, PRnya banyak Terus kayak bilang ke bokap gitu, pah, enggak ah Bokap marah, akhirnya dari bermusik gue membiayai kuliah gue sendiri di advertising gitu Karena gue pikir advertising ada hubungannya sama jingle gitu Gak ada hubungan sama musiknya, sementara bokap tuh benci banget gue ke kuliah musik Karena menurut dia kayak musik itu kerja apa gitu Wajar lah, karena dia gak ngerti kan Belum ngerti waktu itu Tapi akhirnya orang tua itu oke, kasih oke itu gimana ceritanya? Orang tua akhirnya kasih support, kasih dukungan gara-gara Waktu itu gue udah mulai dipanggil-panggil main untuk si artis ini, artis ini, artis ini gitu Dan mereka liat gue make real money gitu, uang yang bisa membiayai kuliah gue sendiri Jadi gue lepas uang jajan itu dari gue SMA 3 Jadi dari gue main musik gitu ya, dari main musik Ya gak banyak sama sekali, cuman waktu itu gue pikir ah gue mau buktiin kalo main musik bisa serius Dan gue bukan yang bergajulan gitu, gue mau nabung, mau... Gue mau beli alat, beli alat sendiri, biarpun alat pertama gue dibeliin bokap Dulu gue pertama kali main session itu sama Astrid namanya kalo tau, Ratu Cahaya Terus jadikan aku yang kedua Itu 2006, jadi gue masih di UX, cuman ada yang ngajakin gitu Temen gue di Saint Loco, si Gilbert Dia satu label sama Astrid, nyari pemain bass Gue yang main bass itu, waktu itu Adlian Martin Dinata masih main gitar, masih session gitu Ya temen-temen seangkatan masih main, ya udah Rolling-rolling terus tau-tau, ada yang liat gue main, direkomen Dan sampe akhirnya gue dipanggilnya tuh BSP, bassist spesialis mengganti Jadi setiap kali ada yang bassist gak bisa, pasti gue main Dulu orang-orang pikir tuh hinaan, cuman kalo buat gue, ya gapapa Jadi gue main sama siapapun gitu, jadi misalkan dia gak bisa, gue main Jadi gue main sama Glenn, itu gue gantiin Bonnars Gue main sama Magento Orkestra, gue gantiin Rishanda namanya Jadi gue main sama banyak orang gitu, karena gue gantiin orang mulu gitu Dari semua karya, jadi pertama kali mulai terjun sama musisi-musisi penyanyi-penyanyi Tanah Air ini Tahun berapa waktu itu? 2005 kudangnya Sampai sekarang menurut anda, karya yang paling seneng dengan karya itu apa nih? Yang paling mengejutkan, dapet kesempatan dan udah melewatinya gitu, Asian Games sih Asian Games Karena sampe sekarang gue pikir juga, dari awal gue pikir, ah gue belum layak loh untuk sini Dan gue sampein itu sama Mas Wisutama, sama Rewanan Prira Gue ngomong gitu, bener-bener kurang lebih ngomong kayak gitu lah, panjang gitu Masa gue sih gitu, maksudnya kan ada Ada yang lebih senior Iya, ada yang lebih senior dan berpengalaman gitu Dan istilahnya, household name lah Siapa yang megang? Si A, gini Oh iya sangat sih Kalau ini siapa? Ronald Steven namanya Siapa? Siapa begitu gitu nak Ini kan masalah Indonesia gitu ya Indonesia Mas, lu yakin mas? Dan waktu gue bisa akhirnya ngelewatin gitu Menyelesaikan pekerjaannya Terus sejauh ini respon yang gue terima, ada yang kurang suka Ada yang suka, banyak yang suka gitu ya Buat gue sih ya, apa ya Kayak komplement lah Kayak, wah masa ya gue bisa lewat ya? Gila Akhirnya lewat juga ya? Gue juga masih sampe sekarang agak surreal gitu Asian Games ya, oh lewat juga gitu Ntar kita ngomongin soal itu Siap Pemisah tetap lagi di People and Inspiration, kami akan segera kembali Usai judah berikut Ya Pemisah kembali lagi di People and Inspiration dan masih bersama Ronald Steven Yes Nah, jadi kan anda orang dibalik musik yang ada waktu itu di Asian Games 2018 Dan ini musiknya menurut saya sih keren banget ya Thank you Oke, jenel terbang men Thank you, thank you Nah, ini gimana ceritanya sampe akhirnya Anda yang kepilih untuk jadi music director disitu Bersama dengan mas ADMS Iya Oke, itu gimana? Gue sendiri surprise ya maksudnya Kayak di awalnya tuh bulan mungkin September atau Oktober 2017 Itu ada telepon dari Kang Rowan, Rowan An Prira Beliau udah tergabung di Nasgok waktu itu Jadi on behalf di Nasgok Dia nanya gitu Nah lo mau gak join, ngerjain Asian Games gitu Gue gak tau Asian Games Yang gue tau SEA Games SEA Games gue tau gitu Ya gitu-gitu lah Olympic gue tau, tapi Asian Games Eh ternyata Asian Games kan terakhir tahun 62 gitu di Indonesia kan Terus Waktu itu gue udah ngerjain kebetulan countdown to Asian Games yang dimonas Nah gue kira tuh acaranya Kan udah Kang Enggak, ini acara sebenarnya nanti Hari H-nya Hari H-nya Oh, acara apa? Dijelasin lah skalanya Waktu itu, yang bener Kang Iya, nanti lo bareng ADMS juga Hah, sama Mas Adi? Ya Mas Adi aja lah Itu bener-bener gue bukan ngambek Tapi karena gue berasa kayak Dari referensinya, dari pengalamannya Dari mungkin skill-nya gitu ya Yaudah lah kasih maestro-nya gitu Ya gue main di kolam-kolam yang lebih kecil gitu Ya udah gitu Cuman Mas Tama, Kang Rowan waktu itu Lo bilang sama gue kayak Lo mau nggak lo belajar Tapi lo dibayar Lo bakal gain banyak banget knowledge gitu disini Lo pengalamannya juga nggak bisa dibeli lah Nah gitu Yakin Mas, tapi gue berusaha Supaya mereka nggak salah Jangan mereka nggak nyesel gitu Tau-tau kayak Aduh, musiknya emang bukan Ronald ya gitu Misalnya begitu kan Nah, gue pengen ada musik lo Dicampurnya musik Mas Adi Oh gitu ya Yaudah Mas, ya nggak cita begitu lah Jadi emang mereka Ngajak gue dan kasih gue kehormatan inilah Join di tim ini Itu merepresent Indonesia itu apa tantangannya waktu itu? Ya banyak, kan aneh kan Indonesia kan buset gitu Iya, dari ujung ke ujung musiknya beda loh Iya gitu sih Penuh, apa ya Apa ya Pack banget kebudayaan itu Banyak gitu Jadi tantangannya itu gimana caranya Ehm Tidak tradisional musik itu Tetap ada Tapi Jadi begini Dari musik itu Merefleksikan orang Indonesia zaman sekarang Kita modern gitu Lo semua pakai handphone Tapi culture lo tetap ada gitu Roots lo tetap ada gitu Datangin nggak sih musik-musik yang dari daerah gitu Terus datangin ke sini Enggak Kita datangin ke studio waktu itu Jadi kita sewa studio yang cukup gede Ehm Total instrumennya itu Ada tiga track bareng gitu Jadi ada doll Ada gamelan Ada gong Ada Tifa-tifa ada ya? Ada semua Ehm Totalnya tiga track Kita rekaman selama seminggu Sampai ada dalang dari Bali datang Dalang dari Lombok Terus ada grup Ehm Dari Sumatera Utara Ya Gitu-gitu lah Jadi Musiknya gue udah bikin Kayak disini Gue udah bikin musiknya Gue minta Interpretasi dari mereka gitu Tapi ada beberapa keterbatasan Misalnya kayak gamelan Gamelan kan Notenya Nggak bisa kayak piano Atau kayak gitar gitu Yang bisa krematik gitu ya Terbatas notasinya Jadi banyak teknis kayak begitu Kayak Oh berarti note yang bisa dipake Pak pukulnya yang ini aja pak Yang ini Ini sama ini gitu Jadi Supaya bisa tetep masuk di scale-nya Jadi ada yang ngajarin gitu ya Untung dia nggak Lu ngajarin saya Ada juga sih Ada juga kekhawatiran kayak gitu Posisi mereka kayak Lu Saya mau main gamelannya loh Sampai pernah terakhir-terakhir Kita udah kelar nih ya Rekaman Well kita harus edit-edit semua lagi gitu Kayak timingnya semuanya Pitch-nya Supaya Ya nggak apa-apa Nggak usah perfect Cuman Jangan keluar-keluar amat lah gitu Dari scale-nya Dari tuning-nya Kita pelukkan Makasih mas ya Makasih mas ya Satu orang bilang gini Semoga kita nggak ketemu lagi ya Mas ya Karena Dia sebel Banyak banget Pressure-nya gitu Dan musiknya udah jadi Terlalu modern Atau gimana Menurut persepsi dia gitu Terusnya banyak banget Yang orang-orang nggak tahu gitu Kayak Kita rekaman choir Rekaman backing vokal Itu Tantangannya gila sih Kembali lagi di People and Inspiration pemirsa Dan Ronald Jadi Yang paling sulit Di bagian mana sih Kalau jadi musik director itu Paling sulit ya Paling sulit Ya Kliennya resep mungkin Nggak kadang-kadang kita dapat Ya bukan resep Lebih ke klien Karena banyak dari mereka bukan musisi Most of them bukan musisi gitu Sementara kita Kita kan Under Dia klien gitu ya Terus kita Istilahnya yang kerjain Request mereka gitu Mereka minta Misalkan Lo dapat klien ngomong gini Kayak Saya mau ada suara awan Coba suara awan gimana Gimana suara awan Gimana suara awan Gitu Gitu Enggak juga gitu Bukan bukan angin tapi awan Gimana suara awan Oh ternyata Di benak dia tuh kayak Bunyi apa Chimes gitu Tring gitu Oh itu awan buat dia Gitu Terus maksudnya kayak Ya itu contoh sederhana banget Tapi banyak banget Hal-hal yang kita harus 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 realisasikan Brief mereka yang Agak gak teknikal Kalau kita musik kan Kita bisa bilang kayak Ini simbala kencangan Lo turunin dikit Kika naikin apa Atau bassnya Bisa gak Bassnya Jangan terlalu lo Gue minta definisi tone nya Di 500 hertz itu Naikin gitu Yang bawahnya lo potong lo cut Itu kan bahasa teknis Kalau bahasa miliknya kayak Kok musiknya gak bikin orang nengok ya Gimana musiknya bikin orang nengok Gitu kan Nah itu Tantangannya disitu Tapi kalau Sejauh ini kita ngobrol ya kan Dari tadi mulai bermusik Dari tahun 2005-2006 ya 2006 bermusik Sampai sekarang Punya Visi Kedepan gak Bermusik akan seperti apa Apa mimpi kedepannya dalam bermusik Gue selalu bilang Ini sama istri dan manajer gue Ini hayalan babu gue Gitu Gue pengen Itu sih pengen Kalau mimpi ya Gue gak nyebut ini Lebih ke visi atau misi gitu Ya Mimpi gue sih pengen Ada Figur Di Indonesia Itu yang di Look after Kalau orang-orang seluruh dunia Ya entah itu gue Entah itu orang lain gitu Tapi itu Buat gue secara Secara makro gitu Itu akan memajukan musik Indonesia sih Jadi misalkan di Indonesia Istilahnya Ada Jassy Bieber harus bikin sama lo Dan lo berdomisili di Indonesia Lo bukan Pindah ke warga negaraan ya Lo ada di Indonesia Dan lo Dengan semua tim lo Orang Indonesia semua Apapun itu ras Apa apanya lah Agamanya apa Tapi ini orang Indonesia WNI Orang dari luar negeri itu harus dateng ke lo Untuk bikin Sesuatu sama lo Atau Ngapain lah gitu Dan lo key personnya disitu Wah itu Apalagi setelah gue bikin Ini Asian Games Gue ketemu banyak orang gitu Gue liat kayak Wah musik Indonesia harus punya Ya ini Ya Ya kan Ini buat Indonesia ya Cuman gue pikir Kedepannya Waktu gue ke Praha gitu Gue Ketemu Musi-musisi gitu ya Beberapa dari mereka Even gak tau Indonesia itu Dimana gitu Bali mereka tau Indonesia Indonesia kayak gimana ya Dikirian negara konflik gitu Padahal gak cuma konflik kan gitu Nah gue Mimpi gue sih itu Jadi ada Yang seorang Atau satu pihak yang prominent Yang Atau beberapa pihak lebih bagus Yang dicari Jadi bahan omongan Berprestasi Dan itu world class Bukan yang Lokal Doang gitu Bukan skala Bukan local scale gitu ya Iya Bukan yang cuman Di komunitas dia aja Atau di kota dia aja Tapi Begitu disebut nama si A Ini si ini Oh dia mah Oh udah lah gitu Semua bikin nama dia gitu Seluruh dunia Ya gitu lah Mimpi gue ada di Indonesia kayak gitu Pasti industri nya semua naik Keren Keren Nah kalo Musisi sendiri Ada Musisi idola ada gak? Gue mengidolakan Quincy Jones Quincy Jones Oke Dia dari jazz sampe pop gitu ya Tomorrow ya Lagu Tomorrow Dia Jackson 5 Harvey Hancock Frank Sinatra Jadi dia Semuanya Dan kalo buat gue Kenapa dia idola gitu ya Dia satu-satunya Orang yang menang EGOT disebutnya Jadi ada Emmy Award Grammy Award Oscar Award Sama Tony Award Gak bisa dikurang-kurangin lagi tuh? Gak bisa Itu belasan-belasan semua Udah pas ya? Jadi dia menang di film Menang di musik Menang di mana Tengah sih Ya Itu idola gue aja Sama satu lagi Max Martin Max Martin Max Martin itu produsernya British Pierce Justin Timberlake Justin Bieber NSYNC Dia sampe dapet Glarser Dari Raja Sweden Dia orang Sweden Karena jasa dia terhadap Sweden gitu Dan very low profile Jarang nongol di media gitu ya Cuman Belum lah Gue idola aja Gantai lah ya Semoga gitu Sangar sih Itu idola gue sih Nah Jadi nih sekarang nih Yang lagi nonton nih Banyak anak-anak muda Yang Apa Melihat Banyak inspirasi gitu Dari program ini Dan salah satu aja kan Dari anda sendiri Anda mungkin bisa bagi sesuatu Tips bagi anak-anak muda sekarang Mungkin lagi mau bekerja Tapi bingung dengan Pekerjaan mereka Sementara passion mereka Berbeda dengan pekerjaan Hariannya mereka Apa mungkin tips yang bisa dibagikan Ke teman-teman Jalanin aja ya apa yang ada Kayak contoh Dulu gue harus Main Bass Ngiringin penyanyi Dengan musik yang gue Sebenernya gak suka gitu Ya musiknya heavy rock banget gitu Gue gak suka gitu Gak sama metal sih Cuman kayak Bener-bener gue gak bisa Explore apa-apa gitu Dan semuanya kayak Relatif Dynamicnya disitu Kencang terus Nah udah Tapi Anyway gue harus jalanin Jadi gue harus deliver itu Dengan baik gitu kan Jadi Ya tipsnya Apa yang ada di depan mata lo Lo jalanin Lo buat sebaik-baiknya Dan make sure Gak ada penyesalan waktu lo ngelarin Karena kalo penyesalan yang gue maksud Kayak Aduh seandainya Waktu itu gue tambahin ini Atau engga gue Gue rapiin dikit disini Atau Gue nanya Dulu sama orang lah Ini gue jadi salah nih Gue nyesel banget Jadi make sure Gak ada penyesalan Di pekerjaan lo gitu Lain cerita 5 tahun dari sekarang Lo nengok ke pekerjaan lo Atau ke keputusan lo gitu Lo mikir kayak Salah Karena sekarang gue udah Karena lo udah advance 5 tahun ke depan Tapi at least Di tahun itu Di saat itu Gak ada penyesalan Jadi kayak Emang Ini udah The best Yang bisa gue kasih ini Gitu Jadi fokus Sama do your best aja Yang depan mata lo apa nih Kelarin dulu gitu Sip Jadi Do what you love Love what you do Dan lakukan dengan maksimal Sip Thank you banget Ronald Sudah menginspirasi hari ini Terimakasih Mau terus Ditunggu karya-karya fenomena lainnya